Demo mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Kota Pekalongan berakhir ricoh. Masa merusak gerbang gedung DPRD, mobil dinas polisi, dan fasilitas umum lainnya. Polisi bahkan harus melepaskan tembakan gas air mata untuk mengendalikan situasi. Ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Pekalongan awalnya tenang. Namun mereka yang berunjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law itu tiba-tiba mencoba masuk gedung DPRD. Bagar gedung DPRD dirusak mahasiswa dengan cara dirobohkan. Aparat gabungan Sabara dan Brimob langsung menembaki dengan gas air mata serta tembakan Walter Gannon. Masa juga merusak sejumlah mobil pripedi dan milik polisi dengan cara memecahkan kaca. Meski mendapatkan tembakan gas air mata, namun Masa tetap mencoba merangsek masuk ke gedung DPRD. Mereka melempari petugas dengan batu mencoba merangsek ke gedung Dewan. Hingga kini Masa bertahan di depan gedung DPRD namun berjauhan. Sekitar jam 2 siang, Masa berangsur-angsur membubarkan diri dan situasi kembali kondusif. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan Terima kasih telah menonton!